orang ngomongin pasif income pensiun, pasif income pensiun itu karena dorongan rasa malasnya untuk bekerja nah itu yang salah open mind and action lagi-lagi salah kaprah di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalah kaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami hidup mereka malah jadi kacau yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Lido Dario di segmen salah kaprah saya mau bahas apa tentang salah kaprah hari ini ya di episode kedua di segmen ini ya nah hari ini mungkin saya akan melanjutkan bahasan tentang pasif income tetapi di selanjutnya yaitu adalah pensiun nah sebenarnya pensiun itu apa sih? karena dampak dari pasif income atau tujuan orang punya pasif income biasanya adalah satu itu yaitu pensiun tetapi kesalah kaprahannya bagi saya adalah orang ngomongin pasif income pensiun pasif income pensiun itu karena dorongan rasa malasnya untuk bekerja nah itu yang salah saya bilang pensiun itu untuk apa? pensiun adalah bagi saya nih kalau orang lain pensiun adalah berhenti bekerja retire wah tire adalah lelah lelah kembali kembali lelah pokoknya itulah orang bilang itu tuh adalah waktu untuk istirahat total gak perlu kerja lagi orang tua gak kerja itu ya pikun bro orang tua gak mikir pikun orang tua gak kerja sakit orang kita butuh gerak butuh kegiatan butuh mencurahkan isi kepala juga kalau gak mau pikun gak mau benua ya teman-teman saya juga akhirnya kan bapak-bapak bahkan bambah ya yang Masya Allah mereka sudah sangat tua tapi masih sangat aktif dalam bisnisnya dalam dakwahnya dalam aduh pemikirannya tuh keluar semua gitu kayak ngomong sama milenial nyambung gitu ya kayak gak ketinggalan zaman aja gitu padahal mereka 70 tahun gitu tapi kok wow bagi saya pensiun itu adalah berhenti menggantungkan hidup dari hasil kerja kita merangkep gak teman-teman berhenti menggantungkan hidup dari hasil kerja sehingga saat kita tidak bekerja kita tetap bisa hidup gitu loh karena apa? karena Anda tadi passive income kalau Anda bisa mendapatkannya sesegera mungkin itu bagus tetapi tolong jangan tergeser tolong jangan tergeser jangan terburu sehingga kalian mengabekan hal-hal fondasi lainnya yang kalian harus dapatkan seperti mindset skillset karena orang miskin itu kan tanpa ilmu fokus invest di aset kalau orang kaya itu bersegera ya bukan terburu-buru tapi bersegera belanja ilmu untuk kemudian invest di mindset dan skillset baru mindset dan skillsetnya lah yang membantu dia mengambil keputusan investasi mana aset mana yang perlu dia ambil dengan akurat kayak gitu ya nah aku pengen teman-teman nggak terburu-buru nah akhirnya tapi kalaupun teman-teman mau lebih dini mohon maaf ya saya agak ngomongnya agak jelas karena ini lagi flu mohon doanya ini makanya pakai jaket mohon doanya biar aku sehat biar ngomongnya lebih lancar nah balik lagi kalau teman-teman bisa pensiun lebih dini itu bukan dalam rangka berhenti bekerja terus leha-leha jalan-jalan ke seluruh dunia oke boleh cuma jangan jadikan itu tujuan hidup Anda karena kalian akan merasa hampa di penghujung hidup kalian kenapa karena ngerasa nggak punya manfaat dalam kehidupan ini kenapa makanya saya bilang pensiun itu bukan berhenti kerja pensiun itu adalah justru agar kita bisa berkarya seberkarya mungkin kayak seniman yang nggak butuh duit lagi untuk hasil karyanya gitu loh makanya saya sangat seneng disebut karyawan manusia yang berkarya walaupun nggak bekerja untuk siapapun ya tetap pengennya disebut karyawan dalam arti yang sebenarnya bukan orang yang kerja sama orang lain bukan tapi orang yang berkarya nah saya tuh pengen berkarya tanpa punya tendensi ini dapet duit nggak ya ini dapet berapa ya gitu kenapa? karena saya punya pasif income gitu loh jadi buat saya pensiun itu adalah waktu yang paling kuat untuk berkarya lebih banyak lagi berdakwah lebih jauh lagi gitu ya ya karena saat ini jujur dakwah saya kecil nah sekarang saya juga berusaha berdakwah dengan konten-konten saya ya semoga jadi manfaat gitu ya tapi jujur masih terlalu banyak waktu untuk saya menghasilkan uang daripada menghasilkan amal menghasilkan dakwah menghasilkan macem-macem nah bagi saya aku pengen pensiun itu untuk wah habis itu aku bisa macem-macem tanpa takut itu kehabisan uang gitu kayak gitu buat saya ya jadi jangan buru-buru pensiun juga kalau memang bisa berkarya jadi kalau saya emang kerja sampai mati gitu ya karena bagi Islam kalau tahu saya ajaran Islam mengajarkan bahwa izahnya laki-laki itu salah satunya adalah mencari maisha yaitu bekerja walaupun saya punya pasif income saya juga pengennya aktif juga bekerja menghasilkan uang secara aktif juga dan beramal berdakwah dan sebagainya atau kalian pasti punya lah pengen berbagi lebih-lebih banyak orang pengen jadi guru di pelosok negeri pengen mengedukasi anak jalanan aku pernah tuh ke yayasan yang didanai sama Bu Min Min Er Uno jadi yayasannya ibunya Pak Sandiaga Uno itu membiayai sebuah yayasan yang mengedukasi anak jalanan jadi petani organik kayak gitu nah itu kan hal-hal mulia yang perlu kita lakukan dalam hidup ini jangan sampai kita mati tanpa pekel apa-apa nah buat saya pensiun itu kayak gitu temen-temen jangan salah kaprah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh